Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel kerja habadi setil Oke kawan-kawan semua dimanapun anda berada tentunya dalam keadaan sehat walafiat di video kali ini saya akan upload cara menekuk plat senggel volume yang sangat tipis untuk kebutuhan talang ini plat 0,3 kalau nggak salah ya sangat tipis sekali oke kita garis dulu ya seperti ini kawan-kawan di garis dulu diukur dulu ini kiri-kanan kalau nggak salah 18 cm ya Oke kawan-kawan yang baru bergabung silahkan dikomen dan subscribe-nya yang sudah bergabung terima kasih banyak Oke setelah digaris kita digaris dulu kawan-kawan ya kita garis dulu pakai jidar follow lompat kelipat plat tekuk manual ya tanpa bending-bending karena panjang sekali ini agak tidak sulit ya nekuknya ini enam meter kita garis-garis dulu ya agar kelihatan kasih garisannya oke kawan-kawan ini udah digarisnya tuh kelihatan dan kita dibalik kawan-kawan ya kalau kalau sudah digaris dibalik jadi tandanya itu dibawah ya W setelah dibalik kita tekuk ya sedikit-sedikit di nah seperti ini kawan-kawan di tekuk oke kalau ya tekan sedikit-sedikit ya jangan terlalu banyak tekan-sedikit ya karena bisa-bisa kalau patah ya bolong nah ini aja kalau udah jadi seperti ini kawan-kawan untuk talang oke kawan-kawan dan sudah terpasang ya kalang plat sengnya seperti ini ini untuk di puskes masuk majaya ini sangat rumit sekali pekerjaannya karena banyak kabal-kabal yang berserahkan dan pada motor harus ekstra hati-hati pekerjaannya kena sedikit kena seng Wah udah nyetrum ini enggak full semua pakai plat seng harus pakai fiber juga karena kalau full semua gelap ya Nah ini udah jadi kawan-kawan ini lagi dilem mudah-mudahan tidak bocor lagi karena dibawa banyak pasien-pasiennya Hai yang lagi daftar di ruang daftaran di bawah oke kawan-kawan Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai disini dulu ya videonya kita lanjut di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi hai 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 hai